Intro Mau Brahim Dias, AC Milan harus bayar segini? Dias kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di Real Madrid. Al-Hatilo sebalikus memutuskan untuk meminjamkan sang pemain ke AC Milan pada musim 2020-2021. Dias tampil mengesankan selama masa peminjamannya di San Siro. Dia menyumbang 7 gol dan 4 asis untuk Rossenari dalam 39 penampilan di semua kompetisi. Pemain berusia 21 tahun itu bersinar saat tim Hasan Stefano Pioli tampil di Liga Eropa. Dia juga membantu Milan mengamankan tempat kedua di Serie A. Menurut laporan golf, Milan ingin mempermanankan Dias. Mereka berencana juga menebus sang gelandang di musim panas ini. Rossenari sedang dalam pembicaraan dengan Kubu Los Blancos. Adakah bagi Rossenari juga untuk membeli Dias? Namun, Real Madrid tidak membatalkan harga murah untuk Dias. Los Blancos hanya akan membiarkan Dias pergi dengan biaya 30 juta euro. Masa peminjaman Dias di AC Milan berakhir pada akhir Juni. Dengan demikian, dia akan kembali ke Santiago Bernabeu pada musim panas ini. Namun, belum ada kepastian mengenai masa depannya, terlebih lagi setelah kedatangan Carlo Ancelotti. Namun laporan tersebut, Real Madrid juga sangat terbuka untuk kembali meminjamkan Dias ke Milan. Jika pilihan tertarik, mereka tinggal melakukan negosiasi ulang dengan Los Blancos. Padahal Dias bersama Real Madrid masih cukup panjang. Lendang asal Spanjol tersebut baru bisa pergi dari Santiago Bernabeu secara gratis di tahun 2025. Antara Real Madrid atau Manchester United, Rafael Varane pilih mana? Real Madrid dikabarkan tengah merantikan jawaban dari back andalanya, Rafael Varane, tentang penawaran kontrak baru yang mereka layangkan. Kota Varane bersama Real Madrid akan habis pada Juni 2022 mendatang. Walau masih setahun lagi, hal itu tetap memicu spekulasi tentang masa depannya. Situasi Varane di Real Madrid pun membuat nama back 28 tahun itu tengah diamati oleh sejumlah klub top Eropa. Mulai dari Manchester United hingga PSG. Gratis dari marka, Real Madrid sudah menawarkan proposal perpanjian kontrak kepada Varane dengan nilai gaji lebih besar. Dari 5,5 juta euro per tahun yang ia dapat saat ini. Meskidemikian, Real Madrid harus waspada juga karena Manchester United dan PSG akan menawarkan bayaran yang jauh melebihi proposal mereka. Hal yang membuat Real Madrid lebih gusar lagi adalah fakta bahwa Varane sudah bisa menjalin kesepakatan dan kesempatan juga dengan klub lain mulai Januari 2022 mendatang. Jika Lusbangkos tak mengikatnya dengan kontrak baru. Real Madrid jelas tak mau kehilangan dua palang pintu andalan mereka, Varane dan Sergio Ramos secara bebarangan pada musim panas ini. Sementara itu, Varane sendiri kabarnya sudah hampir pasti membeli untuk pergi dari Real Madrid. Pasalnya, ia ingin mencari tantangan baru karena sudah mendapatkan segalanya bersama Lusbangkos. Varane sepertinya tak mau berburu-buru untuk menentukan masa depannya karena saat ini ia masih ingin berkonsentrasi penuh memperkuat prajis di pentas di Euro 2020. Abaikan Real Madrid, Deschamps paksa Mbappé fokus bela Perancis. Sebelum berkulirnya Euro 2020, Dida Deschamps tak mau tahu dan berharap timnas Perancis tampil impresif. Gara-gara ini pula yang mendesaklian Mbappé fokus dan abaikan isu transfer dari PSG ke Real Madrid. Ex-penyerang AS Monaco ini sepertinya jadi andalan skuad ayam jantan di pentas Eropa. Bagaimana tidak, potensinya di lini serang terkesan luar biasa. Dengan sumbangsi 132 gol, 61 asis dalam 171 laga Les Parisiennes. Gara-gara ini pula banyak klub-klub besar se-antero Eropa yang sangat meminatinya. Tidak terkecuali Real Madrid yang membutuhkan lini serang mumpuni dan sudah memanfaatkan keadaan dengan pemanggilan Karim Benzema untuk menghasut si pemain muda. PSG sendiri sudah konsisten menyatakan jika Mbappé tak akan dijual meskipun sisa kontraknya kurang dari 12 bulan. Dan belum ada negosiasi soal perpanjangan. Konflik antara dua klub ini bisa jadi masalah untuk si pemain jelang Euro. Lesha menyadari hal ini dan mendorong bintang berusia 22 tahun itu untuk lebih fokus. Dia berkata, spekulasi adalah bagian dari pertandingan. Apa yang terjadi di luar, kalian pasti tahu. Dan kini dia wajib fokus dengan skuad Perancis, dirasih dari Football Espana. Cukup masuk akal mengingat permasalahan transfer bisa terjadi menghampatkan diri yang Mbappé semarakan euforia Eropa. Apalagi kini ia berencana tambahkan prestasi internasional usai sempat bantu sumbang Piala Dunia 2018 lalu. Sergio Ramos bakal hengkang dari Real Madrid. Masters United dan Masters City bersiap. Real Madrid dilumorkan akan berpisah dengan back sekaligus kapten mereka Sergio Ramos. Back berusia 35 tahun itu bakal berstatus bebas transfer per 30 Juni. Seperti generasi dari Sport Keda, Real Madrid dan Ramos tidak menemukan kata sepakat soal perpanjangan kontrak, kabarnya Ramos berkeberatan karena dengan opsi perpanjangan yang hanya satu musim. Ramos meminta perpanjangan diberikan paling tidak dua musim plus kenaikan gaji. Namun Real Madrid hanya ingin memberikan satu musim untuk pemain dengan usia 30 tahun ke atas. Meski tidak mudah lagi, Ramos tetap ditaksir banyak klub besar Eropa. Paling tidak ada PSG, Masters United, Masters City yang juga dikabarkan berminat kepadanya. Dengan status bebas transfer, Ramos pun bebas menentukan klub yang menjadi tujuan berikutnya. Di saat bersamaan, Real Madrid tidak akan mendapatkan uang dari transfer tersebut. Ramos telah membela Real Madrid sejak 2005. Ia tampil sebanyak 670 kali dan mencetak 101 gol. Ramos juga berjasa mempersembahkan lima titel La Liga, empat trofi Liga Champion dan dua Kopal Derai di musim lalu. Ia juga hanya tampil dalam 21 kali akibat cedera. Di sisi lain, Ramos kabarnya berminat untuk mencicipi Liga Inggris. Meski tak mudah lagi, ia dianggap masih punya kualitas untuk bermain di sana. Hal tersebut tentu menjadi angin segar bagi Masters United dan Masters City yang meminatinya. Madrid mempertimbangkan Wanda Metropolitano keandang sementara. Real Madrid mempertimbangkan menjadikan keandang Atletico Madrid, Stadion Wanda Metropolitano sebagai keandang sementara. Wanda Metropolitano dapat digunakan hingga renovasi Santiago Bernabeu selesai. Genesi dari Markas, 9 Juni, hari Rabu 2021, mempertimbangkan tersebut karena Stadion Alfredo Di Stefano, keandang Madrid sekarang tidak cukup, menampung hingga 30 ribu swartar yang mulai diizinkan secara bertahap hadir langsung ke stadion. Karena itu Madrid ingin menarik keuntungan ekonomi di Wanda Metropolitano. Les Bangkos belum menginjakan kaki di Santiago Bernabeu sejak 2 Maret 2020. Sejak saat itu, mereka bermain di Alfredo Di Stefano, baik di La Liga maupun Liga Champion. Hubungan baik dengan Atletico diberkirakan akan memudahkan Madrid menggunakan Wanda Metropolitano. Pada masa lalu, Atletico menyatakan siap mengizinkan Madrid menggunakan markasnya selama Santiago Bernabeu di renovasi. Mari kita perjelas bahwa kami berada di posisi Real Madrid, kata Presiden Atletico, Enrique Chareso, tahun lalu. Madrid ingin buru-buru kembali ke Bernabeu, meskipun mereka berharap bisa memakai Bernabeu antara September atau Oktober dan juga telah meminta La Liga menyesuaikan kalender Liga. Dian demikian, Madrid hanya menjalani pertanian sedikit, mungkin di Wanda Metropolitano. Setelah siap, Madrid akan kembali ke kandangnya sendiri. Secara teori, maka hanya ada dua pertanian kandang Liga Champion yang mesti diatur ada tujuh pertanian La Liga yang akan dimainkan pada pertengahan Oktober.